ya yang ketiga fan ini ya ukuran 12in kalau yang 8in sudah bawaan dari pembelian inverter jadi membelinya hanya fan 12in dua buah kanan dan kiri ya jadi fan nya seperti ini ya harganya 29500 dan sudah kita list kita list supaya totalnya nanti terlihat fan kipas dan untuk isolator busbar ya harganya 11500 jadi sudah kita list juga isolator busbarnya 11500 jadi barangnya seperti ini sobat-sobat nah ini busbarnya ya orang hitam untuk pesannya Oke lanjut terus sobat-sobat untuk biaya bisa pembuatan inverter lima lagi channel hari PLTS ya sobat-sobat salam sejahtera dan sukses selalu jadi hari ini saya akan sharing ya atau berbagi yaitu membuat panel inverter 5000 watt yaitu habis berapa panel merakit panel dan membuat inverter ini jadi kita akan bahas biaya ya untuk merakit panel inverter ini ya simak terus sobat-sobat kita lanjut untuk membahas ya sobat-sobat jadi kita lanjut untuk biaya dari pembuatan inverter ya ya itu inverter seperti disini ya membeli online yaitu seharga 4.300.000 atau 4.300.000 ayo Ayo kita akan tulis kita data ya sobat jadi sudah kita tulis ya harga inverter 5kw Oke kita lanjut ke berikutnya Oke untuk box panelnya ya jadi box panelnya kita membeli seharga 200.000 ya nah seperti ini sobat-sobat jadi harganya box panel 200.000 Oke sudah kita list juga ya nanti totalnya dia akan ketahuan sekarang yang ketiga ya yang ketiga fan ini ya ukuran 12 in kalau yang 8 in sudah bawaan dari pembelian inverter jadi membelinya hanya fan 12 in dua buah kanan dan kiri ya jadi fan nya seperti ini ya harganya 29 500 dan sudah kita list kita list supaya totalnya nanti ini terlihat fan kipas dan untuk isolator busbar ya harganya 11500 jadi sudah kita list juga isolator busbarnya 11500 jadi barangnya seperti ini sobat-sobat nah ini busbarnya ya warna hitam untuk sannya Oke lanjut terus sobat-sobat untuk biaya pembuatan inverter 5000 watt dan untuk kabel dengan diameter 35 mili ya ini seharga 65500 kita memakai dua meter ya satu meternya 66500 warna merah dan warna hitam jadi semeter-semeter total dua meter jadi kabelnya yang plus minusnya yang ini sobat ya ini kabel merah plus ukuran 35 mili dan yang ini 35 mili juga minusnya Oke kita lanjut untuk produk lainnya ya kabelnya sudah kita list ya 66500 kali di dua merah merah dan hitam per meternya Oke kita lanjut untuk produk lainnya ya produk berikutnya ya soket ya seperti ini sobat harganya 20500 yaitu soket untuk output harus AC 220 volt jadi harganya 20500 jadi barangnya ada di sebelah sini sobat nah ini soketnya kita taruh di samping nah ini soket AC output 202 20 volt Oke kita lanjut ke barang berikutnya nah ini untuk sekunnya ya sekunnya harga per piece nya 3100 jadi kita menghabiskan kira-kira 10 pun untuk pemakaiannya ya jadi sekunnya kira-kira 30.000 ya Nah 10 piece kita pakai jadi sekunnya yang ini sobat-kira nah ini untuk plan ke plus dan minus dan untuk di busbar juga nah ini ada skun-skun juga Oke simak terus sobat-kira kita lanjut biaya inverter 5000 ya untuk yang berikutnya ya kabel duk untuk dudukan kabel seharga 29100 jadi posisi kabelnya seperti ini sobat-sobat ada di bawah ya nah ini nah ini untuk untuk kabel dudukan kabel jadi supaya rapi dia punya tempat kabelnya Hai tempat kabelnya dan sudah di list juga ya untuk kabelnya dua kabel dokenya 29100 Hai Oke kita lanjut ke barang lainnya ya untuk ke barang berikutnya yaitu digital volt ampere watt kwh meter untuk AC 220 volt 100 ampere nah ini harganya 165.000 ya sudah kita masukkan juga di nomor 9 165.000 dan barangnya seperti ini sama sobat jadi yang ada di belakangnya seperti ini nah ini ya volt ampere watt kwh untuk arus AC 220 volt nah ini ya barangnya Oke lanjut terus ke barang berikutnya sobat-sobat semua Hai ya produk berikutnya yaitu jaring cooling fan ya 12 cm harga 8100 kita butuh empat jadi dikali empat ya jadi sudah di list untuk nomor 10 jaring cooling fan rp 8100 kali empat jadi produknya seperti ini sobat-sobat nah ini jaring-jaring untuk cooling fan nya atas bawah kali yang sebelah kanan jadi empat piece Oke simak terus sobat-sobat kita akan lanjut ke barang berikutnya ya untuk barang berikutnya ya yaitu seperti ini sobat-sobat pezm multi-function baterai kapasiti tester 300 ampere dengan sunnya yang 300 ampere ya harga 215 dan sudah saya list juga di nomor 11 pezm baterai kapasiti ya 215 ribu dan barangnya barangnya yang ini sobat-sobat nah yang paling bawah untuk cek baterai kapasiti kapasitas baterai nah ini ya paling bawah jadi seperti ini ya langsung kita lanjutkan untuk produk berikutnya sobat-sobat semua ya jadi nomor 12 yang terakhir ya pilot lemnya rp 8500 pemakaiannya 2 piece ya 2 piece jadi dikali 2 2 piece ya produk barangnya seperti ini sobat-sobat nah ini pilot lemnya 12 dan oke untuk yang yang terakhir dan sudah tercatat semua ya untuk produk-produknya yaitu dari nomor satu inverter harganya 4,3 dan box panel 200 ribu fan kipas 29500 isolator busbar 11000 nah isolator kita pakai dua ya kali dua piece dan kabel 35 mili 66500 kali 2 meter ya warna hitam semeter dan warna merah semeter soket AC dan sampai nomor 12 oke kalau gitu kita akan total keseluruhannya habisnya sudah ada di list ini jadi yang pertama 4 juta 300 4 juta 300 ya ditambah poin nomor 2 box panel 200 ribu dan ditambah fan kipas 29000 ini dikali dua ya jadi fan kipasnya ada dua ya jadi yang nomor tiga fan kipas harganya 129500 kali 2 piece jadi 59000 ya kita tambah 59000 dan ditambah lagi poin nomor 4 isolator busbar 11500 kali 2 23000 tambah lagi kabel 35 mili 66500 per meter kita ambil 2 meter warna merah dan hitam 133.000 ditambah lagi soket AC ya 220 volt 20500 ya ditambah lagi poin nomor 7 sekun 10 piece 30.000 30.000 nolnya tambah lagi satu oke dan poin poin nomor 8 ya kabel dak nya tatakan kabel 29.100 tambah 29.100 ya tambah lagi ya nomor 9 ya volt ampet war meter 220 volt harganya 165.000 kita tambah 165.000 ya sudah tercantumnya dan tambah lagi untuk poin nomor 10 jaring cooling fan yaitu untuk pengaman fan 8100 kali 4 32.400 32.400 dan ditambah lagi pesem baterai kapasitas 300 ampere harga 215.000 ya harga 215.000 ya satu lagi nolnya oke sudah pas tambah lagi ya yang terakhir nomor 12 pilot lem dua buah total 17.000 ya berarti total keseluruhan 5224 seperti ini sobat-sobat ya harga sudah keseluruhan 5224 Oke kita tulis total seluruhannya ya sobat-sobat jadi sudah ketemu ya totalnya 5224.000 jadi 5224.000 perkiraan estimasinya ya dari pembuatan inverter 5000 watt ya sobat-sobat jadi biaya untuk membuat ya inverter 5000 watt sudah kita sharing ya seperti ini ya jadi totalnya 5,224 nah semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua jadi sharing dan berbaginya cara membuat inverter 5000 watt dengan total biaya sekitar 5,224.000 oke sobat-sobat sampai disini untuk sharing dan berbaginya semoga bermanfaat untuk sobat-sobat semua salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati